Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan di pagi hari ini kita perbaikan showcase satu pintu jadi untuk showcase satu pintu ini tidak mau dingin saat kita kesini kondisi masih hujan guys di pagi hari ya oke, jadi untuk kali ini kita mengalami perbaikan kerusakan showcase ini tidak mau dingin sudah 3 hari guys ini posisi di toko jadi seperti ini ya nanti kita tes apa masalah yang membuat showcase ini tidak dingin nyalain nah, jatuh oke guys, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan kita buka ya, tutup pada bagian belakang nanti kita cek pada bagian kompresornya ya tapi biasanya pada dinamo juga guys, bermasalah untuk langkah yang harus kita lakukan yang harus kita cek pada bagian dinamo motorbunnya dulu ya dinamo kondensor ini ada kabel disini nah, kita lepas ya pada bagian sepunya ini kita cek menggunakan alternator ini saat kita cek pada dinamonya masih bagus ya coba kita sentuhkan pada body kita sentuhkan pada body ini tidak ada masalah guys jadi masih normal ya untuk bagian motor kondensurnya untuk langkah selanjutnya kita cek pada bagian kabel power ya disini kita cek menggunakan avometer biasanya kalau pada bagian kabel power itu konslet sama body itu pada avometer bergerak ya guys jadi intinya konsleting ini saat kita tes konslet ya guys jadi pada avometer bergerak intinya pada bagian powernya dan body itu nyedrum sehingga membuat kulkas ini saat kita hidupkan langsung konslet MCB langsung turun guys oke, kita buka aja ya pada bagian PTC dan relaynya nanti kita cek pada bagian sekun kompresor ya apakah kompresornya ini udah rusak pada bagian gulungan dinamo pada bagian dalam tapi untuk memastikannya kita harus melepasnya ya jadi pada bagian instalasi lain itu tidak ada masalah guys intinya pada bagian kompresor ya saat kita cek oke jadi biasanya disini guys masalahnya kita lepas aja ya pada bagian overload dan PTCnya disini ada sekun ya ada tiga kita cek menggunakan avometer biasanya pada umumnya kerusakan pada kompresor ini ada yang terputus pada saat kita cek pada bagian sekunnya biasanya ada juga saat kita tes pada bagian sekunnya itu nyambung tetapi pada bagian bodi itu kongset ya guys jadi ikut bergerak jadi intinya pada dinamonya itu udah rusak ya intinya ini coba kita cek nah ini kita sentukan sama bodi ini bergerak ya pada jarum avometer jadi intinya kompresornya ini memang sudah rusak guys jadi tidak bisa digunakan lagi ya ya solusinya harus diganti dengan yang baru kalau kita membongkar dan menggulung ulang pada dinamo ini memang kerjaannya agak lama guys jadi solusinya kita ganti dengan kompresor yang baru ya ini saat kita tes dengan cara pola balik ya pada avometer pada jarum sudah menunjukkan shot ya ini kita sentuhkan pada bodi jadi seperti ini guys kerusakan pada bagian kompresor ini menggunakan R600 ya jadi seperti ini untuk tipenya ini 1 per 5 guys untuk kompresornya oke nanti kita sampaikan pada tuan rumahnya kompresor 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 ini saat diputin lesanya jatuh terus berapa spek iya ganti iya kanti kompresor soalnya itu yang bikin dingin kalau gak diganti gak bisa diganti kena berapa nih kalau ganti ya